Sudah memenuhi tempat ini dengan penuh antusias, berkehina untuk mengantarkan kembali Senator Sultan menjadi anggota DPDRI seterusnya insya Allah Atas dukungan kita semua di TPS pada tanggal 14 mencobrol beliau Beliau akan berangkat kembali dan dapat mencapai cita-citanya menuju MI7 Untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Bukulu Saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan Saya kebetulan dari utara tapi sudah di Jakarta lama juga 27 tahun lagi Merantau, cuma keluarga semua masih disini semua tetap Saya ingin sampaikan kabar bahwa apapun suku kita Baik itu Rejang, baik itu Selatan, Manak, Kaur, Muko-Muko, Pekal Kalau sudah sampai di Jakarta maka yang dimunculkan adalah Bengkulu sebagai sebuah kekuatan tersendiri Ini saya kabarkan bukti karena kalau kita tahu siapa justru kalah sebagai wakil presiden Sulawesi Selatan itu sukunya banyak Ada Bugis, Mandar, Makassar, Toraja Tapi kalau sudah bicara di Jakarta mereka bicara Indonesia Timur Sehingga mereka solid Oleh karena itu kalau kata orang Rejang Tegak, lagak, dan anggap Ini kalau itu milia calon Tegak, tidak tegak Insya Allah senator ini tegaknya sudah pas Penampilan Lagak, lagak itu keilmuan Beliau punya persona sendiri saya pikir di panggung nasional Sudah dibuktikan menjadi wakil ketua DPD Dan yang ketiga paling penting Hanya Ada tunjang dia Dau Dau Muko Sultan Dukungin Alhamdulillah Jadi itu penting Nah tiga-tiga ini insya Allah Sudah dimiliki oleh wakil kita Yang sudah kita amanahkan Sepuluh tahun malah di DPD Oleh karena itu Kita bersama-sama Untuk mendukung beliau kembali Sebagai Perantara rindu kita kepada Siapa pemimpin bukulu kita Yang luar biasa Bang Agustrin Najamuddin Tepuk tangan untuk beliau dan Senator Sultan dan Watati Kenapa Tadi Pak Buk juga sudah menyampaikan Ini sebagai perantara Oleh karena itu Insya Allah Kedepan kita akan membangun kembali Bukulu dengan lebih baik Dan saya Mengenal betul beliau Dari dekat maupun kadang-kadang Saya menjauh Saya lihat dari jauh Saya ingin katakan Bahwa Jarang sekali Kita dari Bukulu ini bisa melahirkan Tokoh-tokoh hebat Sekali berbeliau Kenapa Kita harus menunggu berapa lama Sehingga bisa memunculkan Tokoh yang betul-betul bisa Diakui Di panggung nasional Bukan cuma kita Kita memilih Kemudian disana dipilih lagi Untuk menjadi pimpinan DPDM Mungkin itu saja yang kami dapat Sampaikan Sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini Kami Mengucapkan selamat datang Kepada nyonya Sultan Bahriyar Manajamuddin Kalau Kemarin Aku Sultan ini jalan Ngerem Jalan ngerem Insya Allah Dengan didampingi Istri beliau yang Luar biasa ini Beliau akan Tanpa rem Bergerak untuk menang Gasball Luar biasa Selanjutnya Kami Meminta Kepada hadirin sekalian Kebetulan saya ini Dua per tiga rejang Seperempatnya Muko-muko Ayat Muko-muko Uang-muko Uang-muko Masa belakang Kalau ada Uang-muko-muko Pilih juga Sultan Gua-gawa juga Jadi Insya Allah Kita bersama-sama Mengantar beliau Sebagai tokoh Bengkulu Lintas suku Lingkas daerah Lintas Apa Generasi Oleh karena itu Kebersamaan kita Pada sore hari ini Akan menjadi Penguat Menuju hari-hari Yang menentukan ini Oleh karena itu Sekali lagi Dengan kehadiran beliau Yang Pada sore hari ini Yang luar biasa Saya Pikir Dengan Kekuatan keluarga Yang Auranya dapat kita rasakan Pada sore hari ini Sepertinya Kemenangan Dengan suara maksimal Insya Allah Bisa kita raih Satu hal lagi Saya mau ceritain Saya 20 tahun lalu Ke rumah ini Tadi saya Nari-nari dulu Jam 11 Saya lupa-lupa ingat Saya datang ke sini Waktu aku sering Baru pulang Mau maju gubernur Pertama Saya ketemu di sini Alhamdulillah Beliau tertilih Bersama Ustaz Samlan Periode kedua Saya datang lagi Puncak Ya Beliau berpasangan Dengan Sultan Berpasangan Dengan Ustaz Junaigi Bukan Cuma Saya mendukung Dan bertemu Beliau berdua Sempat mampir Di rumah kami Di utara Kebetulan Ayah saya Seorang depati Di sana Mampir Alhamdulillah Benar Cuma Kita benar Untuk kebetulan Waktu Mujiono Sultan Saya gak ikut Saya gak ikut Sama sekali Gak kelihatan Saya gak ikut Waktu Agustin Imran Saya gak ikut Gak ikut Ditanya sama keluarga Kenapa Bau-bau 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 Kalau kali ini Saya datang lagi Insya Allah Kita menang Dengan suara yang telah Wallahul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Bung Cupli Toko Masyarakat Bunggul Utara Dan Aku nambah dikit Aku gak bisa Kempangnya Wakatik Ini Karena partai Aku ini Partai Calak DPR RI PKB Tapi aman Tapi laku Bekasi Dan Depok Kalau ada Orang rejang Nyalak DPR RI Dari Jawa Tanah Jawa Inilah orangnya Cukli Risma Jadi Tapi tetap kita bela Wakatik Sebagai Kalau saya bilang Kalau meninggal itu Ayah Maka kakak laki-laki lah Penggantinya Kalau meninggal Mak Kata 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 kami Orang rejang Ini 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 Kakak Selalu Bagi Tui Jadi Jadi Kita bela Wakatik Gak boleh Tanggung-tanggung Juga Sekuat Kita bela Sultan Sekuat Itu Kita bela Beliau Oke Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Hadirin Adi Sana Kalau kita Tengok Seperti Yang Banyak Tokoh Tokoh Daerah Termasuk Ado Tadi Saya Tengok Ado Bapak Subriheri Terima kasih